Pak Unto, barengpun madab terus melepet seorang pekanjeng Nabi. Loh, gue nampak apa mau? Ano, Unto. Gak untamun di. Aku lecil dengan latar misalnya. Nampak terrasya Allah. Hah? Kejeng Nabi? Kocok melenggong. Apa? Dia nampak terrasya Allah. Orang kok jengcang? Betul. Kejeng Nabi terus meto. Akhirnya, diambil kontanya itu, terus diikat. Ah, saat itu tawakal lo nang Allah. Jadi kita harus usaha, harusnya diikat. Sudah diikat, baru tawakal. Jangan dilupah, supaya saya gak dikunci. Tidak, aku cari ini lah, aku cari ini Allah. Tak kena orang Islam ngonong itu, dijuang Islam. Dijuang Islam, yang sempurna maknanya ini ya. Bama ini, lalangnya gak dikunci. Ah, sepupaya ini. Tawakal. Dikunci, Kak Zek. Akhirnya, antara dikunci. Kita kan ingin diapuk kejolongan. Wah, sepanjang. Tidak, gila Allah. Lo gak kenal, gak ilok. Dikunci, dikunci. Tidak, gila. Kini kok di bandera? Ya, mbak. Kok isi? Isu, wakil. Lalu, istiarwis. Inilah. Jadi, inilah. Yang penting kita, kalau ingin mengikuti agama Allah, ingin mengikuti jejaknya Rasulullah, di dalam semua gerak-gerak kita, baik kita sebagai individu, sebagai perorangan, maupun kita sebagai kelompok unik kecil yang namanya rumah tangga, maupun kita sebagai bangsa dan negara, jangan lupain. Usaha harus dari kita sebagai hamba, tapi yang menentukan adalah Allah. Dengan begitu, kita harus mengendalkan akal, mengendalkan otak, mengendalkan tenaga, dan sebagainya. Tapi jangan lupa memohon, berdoa kepada Allah. Anaknya di dedik, sekolahnya, di bandani, karo di semua. Ya Allah, ini berkalaan. Anakku, 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 yang harus diunggil ini, itu sih. Ini, menikmati, sengsak, buka. Aduh, Mungkin-mungkin dibaring, selamat, mungkin-mungkin hasil. Oh, jelani. Terutama, ibu. Ibu, itu paling mandi, di dunanya, di dunanya, anak. Oh, jelani. Apa, dari guru ini, para kenak. Guru ini ya, apa caranya rumah tangga ini? Nah, ini apa-apa, ini dibintang, ini. Kenapa gagal kamu sebagai guru mengajar? Ini saya sudah penuh, sudah tuntas, saya itu salahnya milu. Nah, pergaulan. Nyalakan pergaulan, nyalakan rumah tangga. Rumah tangga, lah sampai, nah, aku lho puntas rata guru, lho puntas rata guru anakku. Wah, siri anak, penget. Kan juga bola itu, dilepar sana, lempar sini, lempar sana. Tidak ada yang berani mengambil tanggung jawab. Kenapa? Nah, inilah, karena kita melupakan dengannya Islam yang benar, yaitu kita harus berusaha, disamping usaha juga, jangan lupa, mohon kepada Allah. Sebab Allah yang akan menentukan. Anakmu ini tahu-tahu, anaknya tukang rumput, anaknya tukang kulit, jadi presiden. Kenapa saya tidak mengenangkan ini? Waktu ini dia tidak tahu menghitungkan ini. Nah, kok anak desa menjadi general, aku pun menjadi orang besar di negara. Ini semua adalah di samping usaha, ya, juga doa dari orang tua, ya. Maka Allah menolong membukakan jalan bagi orang tua. Nah, ini kelanjutannya, nanti pada pengajian yang akan datang, akan saya muraikan lebih jauh, yaitu golongan yang ke berapa tadi? Tadi sudah satu, dua, tiga, empat. Sekarang kelima. Golongan kelima dan keenam, yaitu Masing-masing dari dua ini, jauh dari jalan yang lurus. Kolongan Rofiullah Ida'a Mengaku Mahat baik ahli baik Cinta kepada keluarga nabi Famili nabi, keturunan nabi Begitu cintanya kepada keluarga nabi Wabalago Fi sabbis sahabah Ia melampaui batas Dalam Menyalahkan sahabat-sahabat yang lain yang bukan keturunan nabi Wabuhuhim dan membincinya Ini nanti ada panjang ini keterangan Ada sekelompok umat islam Yang begitu mengagul-agul ke nabi Dan keturunannya yaitu Sayyidina Ali Sayyidina Ali itu Mantunya Anak nabi yang punya keturunan itu anak perempuan Fatimah, yang lain tidak ada Dari Fatimah yang suaminya itu Ali Ali bin Abi Balik Ini adalah keturunan sampai sekarang yaitu Habib-Habib itu Ini ada orang yang begitu fanatik Kepada nabi dan kepada Ali Dan keturunannya Sampai-sampai kebacu Kebacu siapa? Barangkan di nabi sedo Ya kok Abu Bakar yang ganti Apa haknya dia? Sesudah ibu Bakar diganti oleh Umar Umar ibn Khattab Apa haknya dia? Sesudah Umar ibn Khattab diganti oleh Isman bin Affan Apa haknya dia? Salah itu Meskinya nabi meninggal yang ganti siapa? Ali Ali itu ya mantunya, ya misanannya Ini nanti akan berkembang Menjadi yang sekarang disebut golongan si'ah Mereka itu begitu menyanding dan mengagul-agulkan Nabi dan keturunannya lewat Sampai membenci sahabat-sahabat yang lain Ini nanti akan saya terangkan Mereka itu sampai-sampai mencelak Abu Bakar Sampai nun sewi Besarnya ini kanding nabi ini Ini ku Tunggu tinah Di tengah Terus Didampingi oleh Makamnya Abu Bakar Dan Umar Ya Itu kumpul Jadi Itu sekarang Kita Tidak bisa Membutuh Umar Abu Bakar digasakan kafir Umar digasakan kafir Karena dia kelewat apa? Kelewat cinta kepada Sayyidina Ali Ini golongan namanya Rofidwa Sebaliknya Wal nasibiyu Balagafid ta'asub Minjiatis sahabat Golongan nasibah ini Begitu fanatik Kepada sahabat-sahabat itu Hatta wako'a Fi adawati ahli al-bayt Sampai mereka jatuh Terjerumus Memusui Keluarga Nabi Nah ini sebaliknya tadi Wa nasibah aliyan Rajiallahu an'ilau Zulmi wal-kufr Ini kita Bekitik Berdiri Bulurama kita Kalau melihat Ini Terjadi Sejak tahun Empat puluh hijrah Nanti akan Saya tuh ngingkerni Supaya kita tuh Melek Kenapa Umat Islam ini Kok bermacam-macam Malahan sekarang Irak dan Iran Ini perang Dan perangnya ini Rupanya Dari pihak Iran Kenapa dia Tidak mau Menghentikan Waduh Semua minta Ini Orang gak tahu Bahwa Iran Ini didukung Oleh satu Doktrin Suatu ajaran Yaitu ajaran Shia Apa Shia Nanti Saya terangkan Bagaimana Pendiriannya Terhadap orang Yang dianggap Lawan Itu Tidak ada Kompromis Tidak ada Kompromis Nah Sekarang Golongan yang Badi tengah-tengah Mereka menempuh Jalan tengah Mereka menghormati Dan mencintai Keluarga Nabi Dan juga Serentak Dengan itu Mencintai Dan menghargai Sahabat-sahabat Yang lain Sama-sama Kita hargai Kita cinta Kepada Sayyid Nali Kepada Fatima Juga kita cinta Kepada Abu Bakar Umar Usman Dan sahabat-sahabat Yang lain Dan Allah Memelihara Lidah mereka Ahlus Sunnah Dari Ngomong Tidak baik Mencela Salah Seorang Di antara Sahabat-sahabat Yang manapun Illa Bilhamdi Wassana Ia'alihim Kecuali dengan Memuji Dan Menganggap Baik Kepada Mereka Semuanya Falillahi Alhamdu Wal minnat Wasyukur Ini tulisan Dari Imam Ghazali Dalam kitab Ini Buat saya Penting Ini untuk Diketahui Oleh kita Sehingga Kita Jangan pusing Melihat Keadaan Di kanan Kiri Ini Kenapa Umat Islam Ini Mempunyai Pendirian Yang Berlain Lain Saya Terus Terang Selalu Mensinyalir Hal Kenapa Terhadap Pancasila Umat Umat Islam Ini Mempunyai Sikap Yang Berlain Lain Nanti Akan Saya Uraikan Insyaallah Pada Pengajian Yang Datang Tapi Saya Memang Sengaja Mengajak Samlehan Mari Sedikit Mendasar Kita Melihat Dimana Sumbernya Dimana Letaknya Dari Mana Asal Mulanya Asal Mulanya Justru Sinyal Lemen Dari Rasulullah Sendiri Dimana Nabi Mengatakan Besok Umatku Akan Menjadi Pecah Menjadi Berapa Tadi 73 Golongan Sabda Ini Ada Dua Yang Perlu Dikater Pertama Bahwa Nabi Menyebut Umati Satas Tariku Umati Umatku Artinya Masih Dianggap Umatku Jelas Ini Jadi 73 Itu Umati Umat Saya Jadi Masih Diakui Oleh Nabi Sebagai Pengikutku Cuma Yang Selamat Satu Yang Gak Usah Mampir Nang Ngeroko Gitu Yang Wai Kalau Memang Mereka Itu Beriman Tetap Sampai Akhir Hayatnya Ya Mas Sorka Cuma Liwat Mampir Nang Ngeroko Terima Terima Berikut Saya Begini Kalau Sudah Tidak Diaku Umatku Dia Tidak Bakal Masuk Sorka Tidak Bakal Selama Lamanya Seperti Firman Allah Khalidin Nafiha Khalidin Itu Kekal Selama Lamanya Jadi Kalau Boleh Saya Gambarkan Ini Sorka Ini Neraka Orang Itu Asal Punya Iman Sahadat Kepada Allah Dan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Sebagai Rasul Ini Dibagi Dua Ada Yang Karena Dusone Ruta Ake Gitu Salate Orat Temen Numpah Mane Yowes Pasane Tutup Kendang Kendang Ya Cuma Kawitani Bik Burini Tau Bambani Bambani Atau Ya Ales Kapil Sinus Banyak Pasane Kerja Katis Yang Rasa Rasu Padahal Usaha Besar Bambanya Lo Iki Nek Sematit Kok Dusanya Orang Disepuro Karo Allah Yang Merebus Warga Ini Mampir Fisik Ini Neraka Benang Taut Mbut Telung Atus Gitu Embo Pirang Atus Manen Gitu Terserah Kesalahannya Tapi Nanti Kalau Sudah Habis Menjalani Hukuman Akhirnya Dintas Melebu Suara Asal Iman Iman Tapi Nek Uwang Gida Iman Gak Perjalanan Allah Gak Perjalanan Rasul Langsung Neraka Bidu Neraka Kasih Salah Asin Tidak Isam Gak 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 Tapi Adalah Orang Islam Yang Berbahagia Dia Itu Ya Tidak Bersih Dari Kesalahan Cuma Karena Dia Mohon Luar Biasa Mohon Ampun Mohon Ini Dia Berusaha Semaksimal Mungkin Sudah Ya Kesalahan Minta Sepuro Wawang 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 Dusah Kusaman Furo Wawasil Usahanya Maksimal Dosanya Banyak Mati Tapi Dia Ternyata Diampuni Dosanya Langsung Trik Lampu Hicu Suarko Itu Baik Baik Itu Itu Langsung Merokok Nggak Usah Liwat Terus Langsung Itu Kalau Orangnya Itu Punya Totok Romo Di dalam Beragama Dia Merasa Dosa Dia Merasa Kurang Tapi Dia Mengendelkan Engkau Ya Allah Sejelek Jelek Aku Hambamu Ini Aku Masih Punya Allah Tuhan Yang Paling Baik Yang Paling Pengampung Betapapun Besar Dosaku Masih Lebih Besar Rahmat Mu Ya Allah Ini Totok Romo Betapapun Aku Telah Melakukan Kesalahan Tapi Engkau Ya Allah Permohonan Mahlukmu Yang Paling Jelek Kamu Terima Yaitu Iblis Iblis Itu Diterima Permintanya Waktu Waktu Dia Minta Allah Allah Kalau Saya Sudah Ditulis Begini Perkenankan Saya Minta Satu Saja Apa Berilah Aku Umur Yang Panjang Jangan Aku Matikan Sampai Hari Kiamat Saya Sepanjang Hidup Di Dunia Tidak Mati Mati Saya Tidak Akan Berhenti Siang Malam Setiap Saat Setiap Detik Akan Membalas Dendam Kepada Anak Keturunan Adam Ini Diterima Baik Permintaanmu Untuk Saya Verleng Umurmu Jadi Iblis Tidak Mati Mati Iblis Yang Wudo Nabi Adam Sampai Sekarang Ini Ketemu Kita Kita Masih Menangi Terus Tidak Mati Mati Nah Ini Ada Seorang Orang Alim Mati Neng Rusak Dusok Apa Aku Ini Oleh Kusalat Ya Laki Saik Ya Nai Mane Tapi Dia Tidak Putus Ya Allah Aku Kembali Kepadamu Aku Bers Sujud Di Dibawah Kekuasaanmu Engkau Terima Atau Tidak Aku Datang Bukadamu Betapapun Aku Banyak Berdosa Tapi Aku Adalah Hamba Sejelek Jelek Aku Aku Adalah Hamba Iblis Selanat Yang Paling Terkutuk Masih Kau Terima Doanya Ya Allah Waktu Dia Minta Umurnya Diperpan Masakan Gitu Ya Seperti Orang Seperti Saya Saya Tidak Mengaku Baik Tapi Kalau Dibanding Iblis Saya Sedikit Lebih Baik Loh Iblis Ngoten Penjadar Tampi Dunga Nih Masa Tiang Atus Kulau Nih Tidak Memper Tidak Memper Yang Saya Masak Bila Tolak Ya Allah Betul Kulau Disku Tentang Penyerahan Dan Sinten Mange Kulau 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 Masyarakat Kulau 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 Kek Keluarga Kulau 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 Sambil Menangis Diterima Uang Rumah Salah Dileram Dilus Dileram Allah Itu Maham Rahman Rahim Itu Lebih Daripada Seorang Ibu Seorang Ibu Anaknya Yang Nakal Yang Dugal yang sudah nyakiti hati Akhirnya diusir oleh ibu Anak ini Sepuluh tahun kita kehilangan Akhirnya satu waktu datang Dia sudah Compang camping Borokan KB Kurus kerik Datang di muka pintu Ada ibunya Siapa gue Kalau anak sampai Rumingin Kurus kering pucat Gudetok mamanya Cobanya Saya tanya sama ibu Kira-kira sampian usir Pasar mandri mau anak Hah Teri mau coba Ini bapaknya udah ditakoni Bapaknya itu rosok Rosok mentalan Tapi ini ibu Masih anak itu biar tau Nempiling Ibu Besta Ngelarak nih hati Hilang sepuluh tahun Balik Kurus kering Dompang camping Dia lalu Mencium Di telapak Kaki ibunya Bu Injallah Kepalaku Bu Kencingi Lu dari aku Aku Menganakmu yang durhaka Tapi aku akan Kembali padamu Aku mohon Coba Coba Teken Ibu Aduh Itu Allah Lebih dari ibu Betapapun dosamu Kalau kamu Betul-betul Mau kembali Kepada Allah Dengan penuh Kesadaran Sikap Sikap Allah Padamu Menlebih ibu Tadi Sepuluh Kali Lebih Daripada Ibu Akan Diterima Karena itu Kalau orang Berdosa Betul-betul Bertobat Dalam arti Menyesali Perbuatan Yang lalu Dan Menghentikan Perbuatannya Hari ini Dan tidak akan Mengulangi Lagi dosanya Maka Setiap Yang namanya Tobat Itu yang diterima Maka orang Yang Tobat Itu Seperti Tidak punya Dosa Sama sekali Itu betul Nabi Itu Bersadar Itu Lumpuh Kalau Kedusamu Ya Nang Kisyalah Lalu Tapi Nang Menung Sok Kudunya Halal Ini Beda Ini Ini Salah Kepada Orang Tidak Cukup Diwajah Fatiha Doa Mbak Man Kirim Surat Halal Semua Kesalahan Saya Yang lalu Dan Yang akan Datang Mohon Maaf Loh Enak Dosa Saya Yang Malu Dan Yang Datang Loh Isya Gitu 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 Cukup Ketan Di Surah Barang Sambayan Rumin Kata Kulau Sementen Kulau Badi Masyarakun Kompeten Gada Terbun Dini Kek Oh Mbak Yumpuk Kersanipun Kulau Lilo Loh Diku Diku Sarate Pun Ilang Pus Diku Tapi Nang Gusti Allah Berken Nusa Tata Balik Balik Asal Telu Sarate Wong Jaluk Di Sepuro Tusa Nek 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 Nusalan Allah Nek Nek Menyesali Yang Sudah Betul Menyesal Kesalahan Yang Lalu Harus Penuh Kesalahan Yang Kedua Ikhla Ikhla Mencabut Seketika Menghentikan Kesalahannya Yang Ketiga Untuk Tidak Mengulangilah Kalau Ini Tapi Temenan Pun Cuma Guyonan Guyonan Astag Allah Astag Allah Jaluk Sepuro Jaluk Sepuro Nang Kesti Allah Seng Ngempun Sak Niki Seng Pad Duki T Lepas Nang 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 Gai Kujon Nang Nang Kujon Nang 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 Wali Nang Wali Wato Ropiah Al Atab Nang 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 Astag Allah Jaluk Sepuro Istighfar Ya Taju Istighfar Kita Minta Ampun Kepada Allah Itu Masih Membutuhkan Minta Ampun Kok Rancang Sekali Aku Minta Ampunan Pada Allah Jadi Oleh Kujon Sepuro Kujut Dijalui Sepuro Berarti Jaluk Sepuro Karena Aku Jaluk Sepuro Nang Allah Itu artinya Takut Dia Tidak Sungguh Sungguh Bertobat Ini Saya Akhirikan Saya Dulu Ya Ini Kalau Terus Terus Lali Nanti Ini Sudah Larut Ini Saya Minta Maaf Ini Selalu Pengajian Itu Kadung Kadung Ya Apa Seperti Ya Apa Asik Apa Lupa Namanya Jadi Saya Akhir Sekian Saya Kurang Lebihnya Saya Maaf Terus 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 Terima kasih.